Halo guys kembali lagi bersama gue si Gamer School dan di video kali ini gue bakal lanjutin lagi untuk gameplay Mythic Samkok Nah kali ini gue bakal bahas untuk update-an event terbaru apakah ini worth it untuk player F2P Jawabannya worth it sekali dan wajib kalian selesaikan karena kalian bakalan dapetin ingot dan juga kupon rekrut ya Dan itu lumayan banyak banget, nah kita bakal coba lihat di ransel aja Disini untuk kuponnya gue ada 109 dan sebenernya itu totalnya ada 139 ya Dan gue udah gunakan untuk 30 kuponnya itu buat gacha di rekrut Dan ini sudah ada 2 hero yang udah gue dapetin tinggal 1 hero merah Cuman ya minimal kalian harus PT sampai 300 kali kalau misalnya kalian pengen dapetin hero merah Oh iya by the way disini juga ada kode rhythm terbaru Nanti seperti biasa gue bakal bahas di akhiran video aja ya Nah pas gue coba update untuk event terbaru ataupun update versi Ternyata gue dapetin citra khusus gratis ya Nah ini dia citra khususnya Nah gue kurang tau apakah citra khusus ini itu ada jangka waktunya Atau memang permanen soalnya disini keterangannya itu citra zhang shing chai muda Didapat melalui event kesenangan 7 hari dan ini gue udah dapet ya Jadi gue dapetnya itu 1 jam sehabis update Jadi kalau misalnya di update nya itu kalau gak asal jam 3 sampai jam 5 Nah itu jam setengah 6 pagi gue udah update gameplaynya Dan iya gue gak sadar pas gue coba login langsung dapetin citra khusus Nah apakah dari kalian ada yang dapet juga atau mungkin ada dari kalian yang gak dapet juga Silahkan komen di kolom komentar ya Kalau misalnya kalian update nya itu telat mungkin ya update nya itu jam 9 pagi Jam 1 siang atau gak jam 4 sore Nah kalian gak dapet untuk citra khususnya apakah ada silahkan komen Atau memang ini semuanya dapet Oke ini apakah semuanya dapet ya gue juga kurang tau Karena pas gue coba download terus gue masuk di gameplaynya gue dapet coy citra khusus Tapi ini kayak semacam buat tampilan doang sih kalau menurut gue ya Nah kita bakal coba langsung lihat dulu aja untuk bahas dari event nya Yang pertama ini perjalanan baru ya Untuk event nya kalau gak salah udah pernah gue bahas di video gue sebelumnya Nah dan ya event perjalanan baru yang sekarang berbeda banget sama yang dulu Kalau dulu itu ketika kalian selesaikan poin keaktifannya sampai mentok 750 Kalian bakalan dapetin kantong oranye Ya dan sekarang udah berbeda lagi Kalian bakalan dapetinnya itu rekrut Nah alasannya kenapa? Karena kantong oranye itu buat yang di server sesepuh Sangat langka sekali jadi kalian perlu beli ataupun kalian ambil di toko Jadi kalian gak bakalan bisa dapetin secara gratis Karena di event catatan Arkadia itu kalian udah dapetin secara gratis Apalagi kalian top up ya Ataupun battle pass Kalian bakalan bisa dapetin hero Ataupun kalian bakalan bisa dapetin kantong juga Nah ini buat kalian yang udah dapetin battle pass nya ya Ataupun kalian top up di catatan Arkadia Nah disini ada sisa waktu 7 hari Dan ya gue udah naikin sampai level max yaitu level 30 Nanti ketika udah lebih dari level 30 Kalian bakalan dapetin yang namanya adalah catatan Arkadia Dan ini bisa kalian gunakan Nanti buat tukar-tukar di mall Arkadia Kalian bebas Kalian mau tukar yang caocong muda Ya ini kayak semacam tampilan dari avatarnya juga Atau gak kalian ingin dapetin tarian ponik Dan ya mungkin gue bakal ngincarnya itu tarian ponik sih Ya lebih enaknya Oke untuk yang gue incar coy Oke untuk perjalanan baru seperti biasa Ini untuk total ingotnya itu bisa mencapai 2000an Kalau misalnya kalian selesaikan semua questnya Untuk questnya itu mudah banget Kalian hanya disuruh ngikutin event malam Udah itu aja Nanti kalian bakalan bisa dapetin ingotnya Disini juga ada harian Untuk harian ini lebih ke stamina Nah jadi kalau misalnya penggunaan stamina nya itu lumayan banyak Kalian bakalan bisa dapetin baja penempa bagus Ini buat upgrade dari enhance nya ya Untuk yang gameplay Ya ini udah pernah gue bahas sih sebenernya ya Kalian bakalan bisa dapetin yang namanya gem Dan nanti gem dari hero kalian itu bisa upgrade Naik ke level 6 atau gak ke level 7 ya Dan untuk event yang selanjutnya itu Ada di orang berbakat Nah ini guys Jadi kalian harus naikin poin reputasi Nah gimana cara naikin poin reputasinya Kalian harus rekrut Ataupun kalian harus gacha Disini oke Nah kita bakal coba gacha dulu Dan semoga aja bisa dapetin hero merah ya Untuk gachanya Gue lebih kayak gini aja coret-coret guys ya Oke sebenernya gue gak males banget sih Untuk gambar-gambar Tapi gue saranin kalian gambar oke Nah kita bakal coba liat Seperti ini Dapet gak guys Dan semoga aja dapet ya Oke gak dapet Oh dapet dongso lagi Luar biasa Ini dongso nya tinggal berapa lagi sih Tumen banget gue dapet dongso Nah ini gue bisa naikin reputasi nih Gue bisa aktifasi Nah Jadi seperti itu ya Nah ini dia Jadi ada poin reputasinya Dan ya gue disuruh gacha lagi Nah ini minimal sampai 1100 ya Oke ini ada poin reputasinya Yang bisa kalian dapetin Ini ada merah Ada orangnya Ada ungu juga Kita bakal coba lagi Kita bakal coba lagi oke Untuk gacha Coba tulis gamers cool Gamers Oke Cool Sesuai dengan nama channel gue ya Apakah ini dapet Gue juga kurang tau coy Oke Kita bakal coba gacha lagi Nah dapet 2 kuning Dapet Guan Yinping Gak apa-apa Bisa kita start upin lagi Oke dapet Kaisarshan Kok udah baru dapet sih Kaisarshan sih Sumpah loh ini Kok baru dapet sih Nah ini dapet nih Reputasi nih Nice Good banget ya Oke Wah ini bisa gue gacha lagi Mungkin Nanti aja ya Buat nanti aja guys ya Kita kumulin dulu Karena untuk slotnya itu Udah bener-bener habis Nah kita bakal coba Masuk di tas Dan ya gue bakal coba Masuk di hero dulu Guan Yinping itu Ada di fraksi way ya Bener kan di fraksi way Eh Guan Yinping Eh Guan Yinping bukan di fraksi way Guys Fraksi su kah Oh iya Di fraksi su guys Ya Waduh Waduh Luar biasa banget Oke Jadi itu ya Untuk event yang sangat Menguntungan Buat kalian Player F2P Ada di perjalanan baru Dan juga ada di Reputasi Point Oke Ingat ya Reputasi point ini Bakalan sangat berpengaruh banget Jadi Ya wajib banget Kalian gacha Untuk menaikan reputasinya Dan kalau misalnya Nanti kalian selesaikan Kalian bakalan bisa Dapetin kupon Reput secara gratis Dan juga kalian bakalan Bisa dapetin hero merah Ini gratis Bang untuk hero merahnya Apakah mentok Sampai disini doang Atau masih bisa lanjut lagi Jawabannya Masih bisa lanjut lagi Nah disini Gue udah ada Hero merahnya Itu dua Yang namanya Adalah Jiasu Nah kita bakal coba Cek dulu ya Yang ada di ransel Hero merah Hero merah Terutama yang di koalisi Kita bakal coba Cek Nah ini dia Jiasu gue Sudah ada dua Dan ya Kalau misalnya kalian ingin Upgrade ke bintang Yang keempat Minimal harus ada Tiga hero merah Dan gue tinggal Satu hero lagi Untuk dapetinnya Dan semoga aja Bisa cepet dapet ya Nah itu ketika Gue selesaikan Untuk gacha Terutama untuk Yang point reputasi Itu gue dapetin Hero merah satu Dan ya Gue tinggal pilih-pilih aja Cuman kalau bisa Kalian fokus Kedua hero inti dulu Yang hero merahnya Jangan kalian fokus Ke hero dua Di team yang kedua Jadi kalian fokus Ke team yang pertama dulu Yang ber-ber-ber team Terinti Yang battle powernya Udah tembus Sampai 60 juta 75 juta Ataupun yang lain Minimal udah max Semua bintangnya Kalau misalnya Udah max startupnya Baru kalian fokus Di team yang kedua Itu saran dari gue aja Bang Tapi kalau misalnya Gue gacha Tapi gak dapet Gimana Ya gak apa-apa Pasti ada hero Yang kalian dapetin Terutama di setiap fraksi Kayak tadi ya Gue dapet Guan Yin Ping Nah itu kalian kumpulin aja Gak apa-apa Nanti kalau misalnya Udah dapet lagi Bisa kalian startupin Nah bisa kalian gunakan Nanti untuk di team Yang kedua Oke Jadi itu saran dari gue Jadi untuk poin Yang reputasi disini Gak bakalan Selesai Tetap masih ada lagi Kalau misalnya disini Udah kalian dapetin Terutama untuk yang Pilihan hero merahnya Oke itu aja sih Untuk pembahasan Dari dua event Yang sangat menguntungkan Buat player F2P Ya Nah kita bakal bahas Untuk yang ini Terutama buat Code Rhythm ya Oke Untuk Code Rhythmnya Gue lupa ya Namanya apa ya Bentar dulu Untuk Code Rhythmnya Namanya ada Team Win Oke Namanya adalah Team Win Team Win Eh Salah guys ya Team ya Bukan kayak gini guys Team Nah kayak gini Team Win Apakah berhasil Atau salah Oh bener Bener Dapet Peta harta lanjutan Lumayan dapet 3 Nah itu untuk Code Rhythm terbaru Oke mungkin itu aja Untuk pembahasan kali ini Semoga aja kalian suka Kalau misalnya kalian suka Jangan lupa kasih like Comment Yang belum subscribe Jangan lupa subscribe Untuk video gameplaynya Kalau misalnya gue ada salah kata Ataupun yang lain Mohon ma banget ya Oke Nanti kita bakal coba lanjut Di next video See you next time Sambil jumpa Bye bye Yeay Bye 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 bye